Halo guys, balik lagi di channel Ntah Lantung kali ini gue gak akan unboxing tapi gue mau ngajak lo semua untuk ngebersihin kamera dan lensa-lensa gue jangan kemana-mana kalau belum subscribe, subscribe dulu kalau yang udah subscribe, silahkan like komen and share dari video gue ini oke, kayak yang gue bilang tadi kita bakal ngebersihin kamera-kamera gue disini ada ada 1 kamera dan 2 lensa yang akan kita bersihin yang pertama adalah kamera Fuji XA3 XA3 gue, sebenarnya gue banyak gue pake untuk kebutuhan video terus yang kedua ada lensa Sony G Master 1424 dan yang terakhir adalah Sony 2,8 90mm gue 3 hal ini kita akan bersihin hari ini dan gue akan kasih tau ke lo gimana cara-caranya yang baik dan benar dan berhati-hati karena ini bisa banget rusak ketika dibersihin terutama untuk kamera karena ada sensornya nah, yang pertama kali gue perlukan untuk ngebersihin kamera ini adalah yang pertama pasti mungkin udah udah tau ya ini ada air blower ini buat tube-tube angin gini gunanya itu tuh untuk ngelepasin debu yang nempel ya debu-debu kecil karena jangan buru-buru ngelap ataupun pake ngegesek apa, ngegores ya sakut yang ngegores lensor lu karena beberapa debu itu cukup dengan di-tube kayak gini aja dia udah lari udah-udah copot nah, yang kedua itu ada lenspan yang kita pake lenspan ini terdiri dari 2 bagian brandnya macem-macem banget ya lu bisa beli di toko-toko kamera itu ada bagian pertama itu adalah bagian karbonnya disini ya kalau lu bisa liat disini karbon ini untuk ngebersihin lensanya dari mungkin kalau lu nempel bekas minyak, sidik jari apa, segala macem jadi bisa dibersihin untuk yang kedua ada kuasnya kuasnya ini lembut banget biasanya digunain untuk ngebersihin daerah-daerah yang sulit dijangkau lagi agen, tapi jangan-jangan buru-buru langsung digesek pake ini cek dulu liat dulu kalau perlu dibersihin luar-dibersihin karena ada resiko lecet baret atau lain sebagainya terus yang ke terakhir alat yang dipake adalah lab microfiber ini sebenarnya lu gak harus pake lab microfiber lah lu biasanya tau tuh ada lab lab yang bisa dipake buat kacamata lu bisa pake dan lu bisa ngelab lensa lu dan juga kamera lu dengan lab yang semacam ini lah lembut pokoknya harus lembut dan dia harus bersih juga jangan dipake bekas ngelab debu yang lain dipake buat ngelab kamera takutnya nanti masih banyak partikel-partikel yang nyangkut oke nah sekarang gue bakal ngepraktekin dimana caranya ngebersihin kamera dulu ya berserta lensanya sebenernya sih gue ada lensa kamera sony yang harus gue bersihin tapi lagi dipake buat ngerekam yang ini yang ada di sisi kiri gue jadi gue gak bisa ngasih pengen contoh untuk membersihnya gimana nah dari sini sih gue mulai aja pertama gue rasa kita harus membersihin kamera dulu yang lu harus perhatiin adalah ketika lu megang kamera kayak gini dan lensa dan kabodi nyatu tapi lu gak punya tutup belakang lensa yang kayak gini yang kayak di gue tunjukin ini sebaiknya lu jangan lepas dulu lensanya karena khawatir nanti ada debu yang resiko masuk ke sensor di dalam ini makanya kalau gue kayak gini gue gak punya tutup tutup sensornya dan juga tutup lensanya gue bersihin ketika kondisinya kayak gini oke nah yang pertama yang lu bersihin lu adalah yang pertama lu liat apakah ada debu menempel atau enggak dan lu tiup tiupnya itu dengan air blower ini harus menghadap ke bawah mungkin kayak gini ya menghadap ke bawah kenapa karena kita memanfaatkan gravitasi untuk ngejatuhin daripada partikel-partikel debunya gitu nah kalau udah bersih lu liat debunya udah copot apabila masih ada kotoran ya mungkin kayak sidik jari ya mungkin kalau misalnya liatnya ada sidik jari liat liatan ya itu biasanya gue bersihin pakai karbon ini dengan cara memutar searah jarum jam terus puter gitu setelah sidik jarinya hilang ataupun mungkin kalau ada minyak ada apa yang kotor lah semacam kotor gitu yang gak bisa ditiup dengan air blower lu pakai pen ini terus setelah itu baru lu tip lagi dan terakhir mungkin baru lu lah pakai microfiber ini oke setelah bersih jangan lupa ditutup lagi nah sementara kuasnya biasanya gue pakai kuas ini itu untuk ngebersihin bagian-bagian lensa yang keluar ini oh sorry karena ini biasanya banyak kotoran di samping-samping gitu gue bisa bersihin oke nah kalau udah selesai lu baru bersihin bagian sensornya nah sensor ini gue cuman nyaranin dulu untuk ngebersihin dengan air blower aja kalau lo ngeliat ada debu yang gak bisa dibersihin pakai air blower ataupun ada minyak ada grease apapun segala macem dalam itu lu mending bawa ke toko atau authorized service ya jadi itu aman karena sensor itu adalah komponen paling mahal dari kamera lu gak pengen merusak kalau ini gue buka gue akan langsung ini kalau bisa lihat sensor ya chill banget ppsc dan gue akan ngebersihin dengan cara gue pengorok searah yang begini ya kalian arah kebawa dan selalu menghadap bawah karena biar debunya ketarik sama gravitasi karena kalau gak dia akan muter-muter disana makin dalam masuknya oke kalau udah jangan diapa-apain gue akan tutup ini sebentar begini dan gue akan ngobersihin lagi lensa ke kamera yang kecil bagian belakangnya kebetulan ini gak ada bekas gris karena ini jarang banget ada gris karena gak disempuh oke kalau udah langsung pasang lagi jangan didemin kayak gini karena ini bahaya takutnya masuk debu terus tutup lagi that's it udah nah gue akan ngelakuin hal yang sama juga untuk lensa gue dua lensa gue yang ini yang pertama gue bakal sama ya bagian depan dulu bagian depan gue akan bersihin dia dengan air blower kalau bisa lihat ya terus terus juga baru ini kan kelihatan nih mbak kalau lo bisa lihat tapi gak bisa lihat kayaknya ada bekas minyak gitu gue akan gunakan ini karbon ya untuk bersihin ya oke setelah ini bersih oke gue akan balik lagi bersihin dia dengan air blower ini ya datennya kebawah baru terakhir gue lah pakai kain microfiber dan kalau masih ada debu-debu membandle biasanya gue kuas sedikit ya biasanya itu dari dari microfiber juga kadang-kadang dia ada apa ada sisa kain yang nyangkut juga makanya harus di apa dikuasin seperti ini dan terakhir baru gue keep lagi dan finish udah terus belakang balik lagi belakang belakang ini jarang ada bekas kotoran ya amat udah terpegang kan jarang terus jadi gue cukup pakai air blower aja baru gue tutup lagi that's it sama juga gue akan lakuin hal yang sama disini pertama di di yuk air blower lalu kita bersimpai carbon ini dengan spennya seluruhan oke udah bersih kita air blow lagi sedikit dengan micro kain microfiber klip lagi dan finish begitu juga yang belakang gue sih lebih cenderung ini pakai air blow aja karena dia gak banyak sentuh tangan oke that's it cara gue ngebersin kamera dan lo bisa ikutin ini untuk ngebersin kamera kamera lo tapi yang harus lo perhatiin adalah satu gunakan alat yang proper yaitu tiga alat ini tadi ya ada air air blower ya disini terus ada lens pan lalu bisa lihat ada lens pan dan juga ada microfiber kainnya kayak gini ya dari tiga alat ini lo butuhin untuk lo ngebersihin kamera nah workflow nya yang pertama gue pasti ngebersihin bagian lens up depan dulu kenapa karena itu yang paling sering expose sama kotoran terus bersihin bagian lensa belakang terus baru bersihin kamera sebagian sensor kalau lo gak punya tutup kamera lo untuk tutupin sensor sensor bersihin paling belakang dan langsung ditutup lagi jangan biarin sensor terbuka dan kalau melihat ada jamur ataupun debu yang gak bisa hilang sensor lo saran gue sih lo tetep langsung bawa aja ke center karena sensor itu bagian paling mahal dari kamera contoh kalau kamera full frame kayak Sony alpha 73 ataupun yang apa alpha 7 full frame itu sensor bisa 15 juta lo gak mau spending 15 juta cuma gara-gara salah ngebersihin kan jadi bisa dibilang sih lo mending kalau untuk bersihin sensor langsung ke service center aja dan yang penting juga adalah proper nyimpen kamera kalian simpen di dry cabinet beli dry cabinet yang proper simpen di sana biar gak jamuran kalau lo gak punya budget dry cabinet mungkin lo bisa pakai dry box container yang agak sedikit kedap udara dan masukin silica gel di sana jadi paling gak untuk menghindari dari jamurnya jadi karena investasi yang mahal jadi kalian harus hati-hati juga dan gue juga baru belajar juga kamera jadi belajar juga cara yang bersihin oke sekian tips dari gue untuk kebersihan kamera kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah kalau suka silahkan like kalau subscribe dulu kalau gak suka silahkan dislike dan komen di bawah input feedback buat gue apa aja jadi see you di next video bye